Pemirsa penyidik KPK juga memeriksa mantan anggota DPRD Jambi yang saat ini menjabat anggota DPR RI Sofian Ali. Dalam rilis nama saksi yang diterima, Sofian Ali diketahui diperiksa di gedung KPK RI. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Sofian Ali, anggota DPR RI terkait swab RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Sofian Ali diperiksa dalam kapasitasnya saat menjadi sebagai anggota DPRD Jambi 2014 hingga 2019. Sofian Ali juga masuk dalam 28 nama tersangka baru dalam kasus ini. Selain Sofian Ali, berikut nama-nama saksi yang diperiksa pada Senin 26 September 2022 di Mapolda Jambi. Pertama ada Teguh Prihantoro, Konsultan atau Tim Teknis Sifi Atifasipta Rencana. Kedua Tim Bang Menurung, Kontraktor. Ketiga Ismail Ibrahim Wiraswasta. Kempat Budi Nurrahman, BNS atau Staf Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan OTD Asetda Provinsi Jambi Atau Mantan Kabit Bina Marga Dinas PPR Jambi tahun 2017. Kelima ada Yosan Tonius alias Atong, Wiraswasta, Direktur Utama PT Wahyunata Arsita. Kenam ada Wahyudi Abtian Nizam, PNS Kasubag Program Dinas PPR Provinsi Jambi. Ketujuh ada Wasis Sudibio, PNS Kepala Bidang Ketenagaan Listrikan Dinas ESDM Provinsi Jambi. Kedelapan ada Deni Ipantriasyana Putra, BNS Humas Dinas PPR Provinsi Jambi. Kesembilan ada Rini Anggraini Putri PTT pada Bidang Bina Marga Dinas PPR Provinsi Jambi. Dan yang terakhir ada Sopyan Ali, Anggota DPR RI periode 2019-2024 atau Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Timah Sanjaya, Cek TV melaporkan.